Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazelyne Unity Channel Saudara-saudara sekalian, tindakan demi tindakan yang mengejutkan daripada Hadi Awang kini menimbulkan satu polenik baru, iaitu bilakah beliau akan berhenti mewujudkan kontroversi-kontroversi yang besar Hari ini, daripada saburin.com menulis, sudah sampai masa tindakan tegas perlu diambil terhadap Hadi Awang Menurut laporan Presiden PAS Hadi Awang, sekali lagi dipanggil ke Bukit Aman untuk disiasat dan diambil keterangan berhubung ucapannya ketika kempen dalam PRK Simpang Jeram Johor yang sedang berlangsung sekarang ini Kali ini, siasatan itu berkaitan ucapannya yang mempertikai kuasa lembaga pengampunan Hadi dilaporkan berkata kuasa lembaga pengampunan yang ada di negara ini adalah tidak selari ajaran Islam Kata beliau, pihak yang sepatutnya berhak memberi pengampunan ialah ahli keluarga seorang yang menjadi mangsa jenayah dan bukannya lembaga pengampunan Sebelum ini, Hadi juga pernah dipanggil memberi keterangan kepada pihak polis susulan kenyataannya didirakwa berbaur perkawaman mengenai amalan rasuah di negara ini Kita tentu faham apabila Hadi mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan Sasarannya tidak lain ialah terhadap Anwar Ibrahim yang telah diberi pengampunan oleh lembaga tersudut pada 2018 lalu Terlihat, Hadi benar-benar tidak puas hati dan sakit hati terhadap Anwar yang kini telah berjaya menjadi Perdana Menteri sekarang ini Tidak cukup dengan setiap hari merati kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim kononnya akan tumbang pada bila-bila masa dan juga mengatakan sebahagiannya bahawa pada bulan Ogos ini kerajaan Anwar Ibrahim atau Anwar Ibrahim akan tumbang bila saja ada isu yang timbul seperti ketika PRN atau PRK yang sedang berlangsung di Johor sekarang Beliau kini nampaknya cuma mempertikaikan status pengampunan yang diterima Anwar Ibrahim pula Tujuannya ialah semata-mata untuk menggambarkan Anwar tidak layak memegang jawatan Perdana Menteri kerana tidak pernah diampunkan oleh keluarga mangsa yang terkait jenayah dengannya Relaxlah, Tuan Guru Seorang yang tinggi agama kena selalu bersangka baik berjiwa tenang dan tidak bersarang dengki yang keterlaluan dalam hatinya Disebabkan sakit hati dan bencinya yang keterlaluan itu Hadi sampai tidak sedar bahawa tindakannya mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan itu bermakna beliau sedang mempertikaikan kuasa yang dipertuan agung yang memutuai lembaga itu Di peringkat negeri lembaga pengampunan juga diketuai oleh sultan atau negeri raja masing-masing Dengan itu, ucapan hadi yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan tersebut Selain petanda tidak hormat kepada raja-raja juga melanggar garisan merah 3R yang dilarang oleh PDRM dan kepada sesiapa juga memperketahannya secara terbuka Adakah hadi dalam hal ini sengaja mahu mencabar polis? Kalau hadi mahu menjatuhkan Anwar atau kerajaan sekarang dik kerana benci atau sakit hatinya yang tak terkawal dengan keberadaan pengurusi Pakatan Harapan itu sebagai Perdana Menteri Beliau sebaiknya banyakkan beristighfar dan percaya kepada kadak dan kadar Tidak perlulah hari-hari memanjat dinding untuk menubuk atap Bagi menjatuhkan kerajaan, sebaliknya tunggu saja PRU-16 akan datang untuk berbuat demikian Ketika berucap pula, janganlah tunjukkan sangat perasaan sakit hati dan benci kepada Anwar itu Buat malu dengan anak cucu saja dibuatnya Apapun meneliti tingkah laku dan ucapan politik hadi Sejak daripada dulu hingga sekarang Banyak daripadanya adalah bersifat melampau Berbahaya kepada perubaduan dan boleh dikira sebagai suatu ancaman kepada Malaysia yang aman, sejahtera dan harmoni Daripada Ahmad Hadi yang begitu kontroversi hinggalah kepada banyak tafsiran agama yang dibuatnya Lebih bermotifkan politik berkepartian dan bertujuan menyemai kebencian terhadap mereka yang tidak sehati atau sejiwa Sekarang pula dengan mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan agung Ini adalah petanda beliau kini semakin bahaya jika perbuatannya dibiarkan terus berleluasa Hanya kerana benci, politik dan sakit hati Hadi nampaknya sanggup melakukan apa saja Demi memuaskan rasa dalam hatinya Tanpa kompromi lagi Sudah sampai masa sebenarnya Untuk pihak berkuasa mesti mengambil tindakan sewajarnya Terhadap Hadi agar perbuatan dan ucapannya yang sering melampau Serta merbahaya itu terhenti seketika atau setakat ini saja Ditulis oleh Sabudin Husin 27 Ogos 2023 Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi, salam sidra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu pendedahan luar biasa daripada SPRM Ianya berkaitan dengan kes rasuah syarikat judi Ekaun individu syarikat bernilai 40 juta Kini sah dibekukan oleh SPRM Sebelum kita teruskan ulasan kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Dan pada pendapat anda Siapakah orang yang dibekukan akaun ini Dan syarikat yang juga dibekukan akaun tersebut Penahanan 13 individu Termasuk Tan Sri dan Datu Sri Berhubung siasatan pemberian rasuah oleh syarikat perjudian Membawa kepada pembekuan akaun individu Dan syarikat bernilai RM40 juta Yang menjadi tanda tanya Hangat diperkatakan dalam media sosial bermula kemarin sampai pagi ini Ialah Siapa gerangan Tan Sri Dan juga Datu Sri Yang telah ditahan ini Dan Kita tertanya-tanya Buat apa rasuah itu Dan kemana rasuah itu SPRM kini dilaporkan sedang Mengesan beberapa lagi individu yang dipercayai Berada di luar negara sejak seminggu lalu Utusan Malaysia memetik sumber yang mengatakan Nama individu terlibat mungkin didedahkan SPRM Jika masih enggan tampil membantu siasatan Individu berkenaan dipercayai telah berada di negara jiran Dan sebuah negara Eropa Sejak seminggu lalu Jika mereka masih tidak mahu pulang Tidak mustahil SPRM meminta bantuan Polis antarabangsa Interpol untuk kesan mereka Kata sumber Yang tidak dinamakan Seperti dilapor Laporan itu turut menyatakan bahwa Seorang lagi individu berusia 68 tahun Ditahan SPRM tengah hari semalam Suspek terbaru yang ditahan itu Dikatakan merupakan Pengendali Serikat Operati Judi Di sebuah kilang di Pulau Pinang Dan kini direman selama 3 hari Perkembangan itu menjadikan Selamai 14 individu ditahan Berhubung kes itu setakat ini Beberapa orang kenamaan Termasuk pemimpin politik Sebelum ini dilapor di kesan SPRM Telah menerima dana sehingga RM 7 juta Daripada beberapa syarikat perjudian Untuk digunakan Ketika kempen PRU ke-15 PRU ke-15 PRU ke-14 Pada pilihan raya negeri PRN Di enam negeri baru-baru ini Dana itu dipercayai Diterima orang kenamaan Dan pemimpin politik sebagai balasan Serikat perjudian tersebut Diberi lesen Mengoperasikan aktiviti mesin slot Di klub pesendirian Dan persatuan dimiliki syarikat pengendali Mesin judi Selain dana bagi tujuan politik Serikat judi tersebut juga Dikatakan Dipaksa Menaja pelbagai aktiviti Membabitkan VIP Dan pemimpin politik berkenan Seperti Bermain golf di klub-klub mewah Memang bikin panas kan Sebelum kita berpisah Apa pendapat anda Tentang Keaktifan SPRM Kada waktu ini Pada pendapat saya Setelah Jadi Datu Sri Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri kita Luar biasa SPRM bekerja sekarang Tak pernah terjadi Seperti ini Tahniah kita ucapkan Kepada SPRM Dan semoga Tak lama lagi Kita akan tahu Siapakah Tan Sri dan Datu Sri Yang turut ditahan ini Yang telah Dikaitkan dengan Siasatan Berhubung Pemberian rasuah Oleh syarikat perjudian Dan yang lebih Menyakitkan hati kita semua Ialah apabila Beberapa orang kenamaan Termasuk pemimpin politik Sebelum ini dilapor Dikesan SPRM Telah Menerima dana Judi Sehingga RM 7 juta Daripada beberapa Syarikat perjudian Untuk digunakan Ketika Kempen pilihan Raya umum Ke 15 PRU 15 Dan PRU 14 Dan pada Pilihan raya negeri PRN Di 6 negeri Baru-baru ini Dana itu Dipercayai Diterima oleh Orang kenamaan Dan pemimpin politik Sebagai balasan Syarikat perjudian Tersebut Diberi lesen Mengoperasikan Aktiviti mesin slot Di klub Bersendirian Dan persatuan Dimiliki syarikat Pengendali mesin judi Selain dana Bagi tujuan politik Syarikat judi Tersebut juga Dikatakan Terpaksa Atau dipaksa Menajah Pelbagai aktiviti Membabitkan VIP Dan pemimpin Politik berkenan Seperti Bermain golf Di klub-klub Mewa Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa